Sony Xperia XZ2 Compact HP yang kecil, mungil namun ganas Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena ini adalah HP mantan flagship dengan sekudang kelebihan Namun harganya juga nggak berlebihan Di tahun 2022 itu harganya sekarang tinggal 1 jutaan aja Dan dengan harga tersebut kalian bisa mendapatkan HP dengan prosesor Snapdragon 845 Harapnya itu 4GB, kameranya 19MP serta udah support NFC Untuk yang berminat, link pembeliannya juga udah saya taruh di deskripsi Dan tanpa berlama-lama, ini dia review Sony Xperia XZ2 Compact di tahun 2022 Kita mulai dari sektor bodi dan desain Untuk desain seperti biasa, ini sesuai dengan selera masing-masing Tapi jujur saya itu kurang suka karena ini kelihatan kurang ganteng dan cukup aneh Apalagi untuk bagian belakangnya, ini jembung jadi HPnya makin kerasa cukup tebal Tapi desain jembung tersebut membuat HP ini nyaman dikenggam Karena bentuknya itu sesuai dengan tangan kita Ditambah lagi dimensi dari HP ini itu cukup kecil Hanya 135 x 65 x 12,1 mm Beratnya pun ini cuma 168 gram Dan dengan ukuran tersebut, HP ini sangat nyaman di handle dengan satu tangan Semua bagian itu bisa digapai dengan mudah tanpa kendala yang berarti Kemudian di sektor build quality dari HP ini juga sangat bagus Di bagian depannya itu pakai kaca, framenya metal, serta backdoornya itu pakai plastik Namun plastik yang dipakai ini menggunakan finishing matte Jadi ini nggak mudah berjamur serta kelihatan nggak emurahan Untuk tombol-tombol ini juga cukup kliki Lalu di bagian sidik jari ini penempatannya juga cukup bagus Karena ini nggak terlalu ke tengah seperti Sony Xperia XZ2 biasa Namun untuk responsifitasnya, menurut saya ini kurang bagus Karena butuh jeda beberapa detik antara aksi dan reaksi Tapi overall untuk bodi dan desain dari HP ini udah sangat bagus Untuk harganya yang tinggal 1 jutaan Kemudian kita beralih ke bagian depan Di sini itu ada layar yang ukurannya 5 inci dan masih pakai tipe panel IPS LCD Resolusinya udah 1080 x 2160 piksel Pakai aspek rasio 18 dibanding 9 Sedangkan untuk perlindungannya itu dia pakai Corning Gorilla Glass 5 Ada juga fitur tambahan hat Sony kayak Triluminasi Spray dan X-Reality Engine Udah support juga dengan HDRBT 2020 Untuk kualitasnya gimana? Menurut saya ini masih 11-12 dengan Sony Xperia XZ2 biasa Namun di sini itu kelihatan lebih tajam Soalnya memiliki kerapatan yang cukup tinggi yaitu 483 ppi Hal ini disebabkan karena ukuran layarnya itu kecil Namun memiliki resolusi yang udah cukup tinggi Selain itu di bagian warna ini juga sangat bagus Kelihatan gonjreng dan hitamnya pekat Meskipun pakai tipe panel IPS LCD Untuk profil warnanya ini juga bisa diubah melalui pengaturan sesuai dengan selera kalian Ada 3 mode warna yang bisa dipilih Kemudian untuk view angle dari layar HP ini juga menurut saya tergolong cukup luas Jadi kalau saya pakai buat nonton film rame-rame ini masih kerasa cukup nyaman Responsifitasnya juga menurut saya bagus Kalau dipakai buat ngetik atau bermain game Gak ada delay ataupun ghost touch Sedangkan untuk minus dari layar HP ini menurut saya gak ada Paling kalau dipakai buat ngetik aja ini kadang kerasa kurang nyaman Soalnya layarnya itu memang tergolong cukup kecil Selain itu layar dari Sony Xperia XZ2 Compact kualitasnya udah bagus banget Nah kita beralih ke bagian kameranya Sony Xperia XZ2 Compact itu masih monokotil alias punya sebiji kamera aja Baik di depan ataupun di belakang Untuk bagian depannya itu memiliki kamera 5MP Bukaannya f2.2 dengan tipikal lensa agak wide Perekamannya bisa sampai Full HD 30fps dengan stabilisasi pakai Hero Ace Sedangkan untuk kamera belakangnya beresolusi 19MP Bukaannya f2.0 dengan tipikal lensa agak wide juga Perekaman videonya bisa sampai 4K 30fps dan slow motion 960fps di resolusi Full HD Stabilisasinya pakai Hero Ace juga Dan untuk hasil kameranya sendiri seperti biasa ini sangat khas Sony sekali Gak cocok buat kalian yang suka foto hasil sosial media ready atau langsung jadi Tapi bukan berarti hasil kamera dari HP ini jelek Tentu saja ini sangat bagus apalagi untuk harganya yang tinggal 1 jutaan Hasil fotonya itu jelas sangat tajam sampai detail kecil bisa dilihat dengan jelas Warnanya pun ini bagus, gak lebay alias gak dilebih-lebihkan HDR-nya pun ini cukup oke meskipun kadang kurang konsisten Fokusnya juga halus dan gak jeda-jedut Yang kurang menurut saya dari kamera HP ini jika kita foto di malam hari karena gak ada mode malamnya Hasilnya itu kurang terang, banyak noise serta agak soft Untuk selfie dari HP ini juga menurut saya kurang bagus Tapi ini gak terlalu buruk asalkan kita foto di tempat yang cahayanya itu cukup Dan untuk sampel dari foto serta videonya adalah sebagai berikut ini Nah ini adalah sampel perekaman dari Sony Xperia X2 Compact Resolusinya Full HD 30fps Stabilisasinya bisa dinilai Kita coba cek autofocusnya Disini gak bisa fokus kalau objeknya terlalu kecil Kita coba fokusin di tangan Kelihatan cukup bagus Untuk gambarnya juga kelihatan tajam Warnanya kelihatan natural Nah seperti ini Ini kalau backlight Bisa dinilai bagus atau enggaknya Untuk perekaman audionya gimana bisa dinilai Setelah ini kita coba di resolusi 4K 30fps Kalau ini di resolusi 4K 30fps Stabilisasinya gimana bisa dinilai aja Kualitas gambarnya juga masih kelihatan mirip Tapi tentu saja disini lebih tajam Nah kalian bisa bandingkan sendiri lebih baik yang mana Setelah ini kita coba kamera depannya Ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Sony Xperia X2 Compact Di resolusi Full HD 30fps Hasil dari gambarnya seperti ini bisa dinilai kualitasnya seperti apa Menurut kalian bagus atau enggak Untuk perekaman audionya juga bisa dinilai sendiri Menurut saya disini kelihatan cukup baik Namun kayak kurang tajam Kalau posisi backlight seperti ini HDRnya kelihatan kurang oke Dan ini juga gak ada autofocusnya Untuk stabilisasinya seperti ini Kalau dipakai buat jalan Bagus atau enggak Kalian bisa nilai aja sendiri Kemudian untuk performa dari HP ini Saya rasa masih sangat baik Untuk kebutuhan harian yang ringan sampai dengan berat Saya gak pernah mengalami kendala atau lag yang berarti Saat menggunakan HP ini Asalkan aplikasinya itu gak terlalu berat Seperti aplikasi sosial media, e-commerce, ataupun aplikasi hiburan Saat kita buka beberapa aplikasi secara bersamaan pun Ini masih bisa karena RAMnya udah gede Yaitu 4GB Untuk buka tutup aplikasi pun Ini terasa cepat dan ringan Karena penyimpanannya udah bertipe UFS Dan penyimpanan dari Sony Xperia X2 Compact itu Udah cukup lega juga Yaitu 64GB Ini juga bisa diperluas menggunakan microSD Dan saya bisa bilang performa dari HP ini Masih sangat ngebut untuk harganya yang cuma 1 jutaan Dan jika kalian membeli HP baru untuk harga yang sama Mungkin gak akan mendapatkan spesifikasi yang seperti ini Soalnya di harga tersebut paling kalian mendapatkan HP dengan prosesor Snapdragon 400 series Sedangkan HP ini udah menggunakan prosesor 800 series Lebih tepatnya Snapdragon 845 Dan Snapdragon 845 tentu masih sangat bisa untuk menjalankan beberapa game dari yang ringan sampai dengan berat Untuk game yang saya coba disini adalah PUBG Mobile serta Air Football 2022 Untuk PUBG Mobile settingannya itu bisa di Smooth Extreme ataupun HDR Ultra Tapi saya sarankan untuk bermain di settingan Smooth Extreme Ini supaya gameplaynya lebih lancar serta HPnya tidak mudah panas Kita bisa bermain dengan enak setidaknya untuk 2 match pertama Habis itu juga akan muncul sedikit leg atau patah-patah Saran saya kalau mau bermain PUBG Mending kalian siapin dana khusus untuk beli cooling agar mainnya itu lebih enak Sedangkan untuk Air Football 2022 saya rasa ini lebih enak daripada PUBG Soalnya HPnya itu gak terlalu panas Jadi kita bisa bermain lebih lama Kemudian untuk ketahanan baterainya sendiri Bisa saya bilang HP ini cukup bagus buat kapasitasnya yang cuma 2800an mAh Untuk pemakaian yang ringan tanpa gaming kayak social media aja Ini sehari butuh sekali ngecas aja SOTnya itu sekitar 5 sampai dengan 5,5 jam Tapi kalau kita pakai dengan berat kayak gaming ataupun editing Ini sehari butuh 2 kali ngecas atau kita butuh ngecas di tengah hari Untuk waktu pengecasannya sendiri bisa saya bilang gak terlalu cepat ataupun gak terlalu lambat Kita butuh waktu sekitar 1 jam 50an menit dengan quick charge 3.0 Nah sebelum kalian membeli HP ini ada juga beberapa informasi tambahan yang kalian itu harus ketahui Di sektor software Sony SP DXC 2 Compact itu sekarang masih berada di Android 10 Dan ini merupakan update terakhirnya juga Tapi meskipun begitu semua fungsi dari HP masih sangat bisa dijalankan dengan baik Kemudian di sektor UI ini juga cukup dekat dengan stok Android Hanya ada sedikit modifikasi Dan paling ketara itu di bagian iconnya Saat dipakai ini juga kerasa ringan dan cepat Namun untuk navigasi ini belum support navigasi gesture Jadi kita harus menggunakan 3 tombol seperti biasanya Untuk fitur yang ada di HP ini kayak NFC juga bisa dijalankan Dan ini gak akan kalian dapatkan untuk HP baru di harga yang sama Fitur IP rating juga ada Tapi saran saya jangan dicoba apalagi jika kalian beli dalam kondisi bekas Dan untuk speaker ini juga udah stereo Letaknya ada di depan semua Ini juga cukup bagus Karena ini gak akan ketutup tangan kita saat kita pakai buat game atau nonton film Dan tentu saja ini audionya langsung menembak ke telinga kita Kualitasnya sendiri menurut saya ini cukup bagus Namun seperti Sony pada umumnya Karena volumenya itu agak kurang kenceng Dan untuk simpel dari speakernya adalah sebagai berikut ini Kemudian yang terakhir untuk kesimpulan Apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022 Dengan kita melihat apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan Tentu HP ini masih sangat layak Apalagi buat kalian yang mencari HP compact dengan spesifikasi yang masih sangat mumpuni HP ini bisa menjadi solusinya Jadi misal saya dikasih uang 1 juta disuruh beli HP baru atau beli HP ini Tentu saya akan memilih HP ini Karena dengan harga 1 jutaan aja Kalian bisa mendapatkan HP dengan spesifikasi yang oke Buat quality yang mantep Serta fitur yang berlimpah untuk harganya Dan ini gak akan kalian dapatkan untuk HP baru di harga yang sama Tapi tentu HP gak ada yang sempurna HP ini ada kelemahannya Untuk kelemahan yang paling saya rasakan adalah di baterai Kalau misal kalian pengguna yang berbar Baterai dari HP ini gak akan cukup untuk menemani kalian seharian Kalian harus memerlukan powerbank atau dekat dengan colokan Kemudian untuk minus yang ada di semua HP limbah Jepang Termasuk HP ini adalah masalah e-mail E-mail dari HP ini mungkin gak permanen Jadi kalian bisa siapin dana khusus untuk aktifasi e-mail Dan tentu ini adalah HP X-Inter Kalian harus siap-siap dengan semua resikonya Dan mungkin videonya juga sekian aja dari saya Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih